Empat Aku tak pernah lupa Saat kali pertama Berjuang memilih kata Hanya untuk menyapanya Sekarang diingatan Sore yang menyenangkan Mendengar renyah tawanya Menyelami hatinya Petir menjadi tawa kita itu Pengen ngajak semua yang dengar Untuk jalan-jalan ke tahun 1995 Akhir Waktu itu musiknya itu Ada yang bilang itu post grunge Jadi dulu Ada band-band kayak Jean Blossom Counting Crows dan lain-lain Yang meramaikan Pertengahan dekade 90an Dan suasana itu yang kita bawa Di lagu Getir menjadi tawa Bila aku bersamanya Jadi mesin waktu Iya ya 90an itu udah riat Kalau sering dengan Karena Kita sebenarnya berangkat Dari band-band seperti tadi itu Waktu drain di album awal ya Cukup banyak materi yang Seperti ini Cuman emang gak diangkat Jadi single Jadi Kemungkinan besar sih Cuman Fans-fans derensi yang Ngikutin album aja Yang tau gitu Tapi basicnya sebenarnya Ini kayak album pertama gitu Banyak yang bilang Oh kalian balik ke itu ya Ke album pertama gitu ya Itu sebenarnya Artworknya yang ngerjain Mas Aang Anggoro Mau gak mas? Iya Soalnya di Apa Di album-album selanjutnya Eh selanjutnya Di album sebelumnya juga Saya udah bikin Artwork sama cover album itu Jadi Kalau kemarin tuh fotonya dari Sama Putra Johan Namanya Putra Johan Terus Di dalamnya ada artwork Saya yang bikin semua gitu Maksudnya biar buildnya Gak kemana-mana gitu Kalau Getir Menjadi Tawa Bila Aku Bersamanya itu Covernya itu Dua buah Instrument ya Jadi yang satu Gitar Elektrik Yang satu Ukulele Di Taman Ceritanya Ya ceritanya itu Mewakili dua orang Lagi nyore di Taman Gitu Jadi emang Konsepnya riang Dan jauh banget dari Drain yang dulu Orang kenal Drain Band yang Melo Lagu-lagunya Lagu Galau-galau Satu dekade yang lalu Itu ingin kita ubah Di Album ini Gitu Dan Sejak terlatih patah hati Sebenernya itu sudah berubah Dan Ini single kelima Dan Kelima single ini Gak ada satupun yang Gitu Yang melo-melo Berlebihan Kayak dulu Tapi ya itu Proses kita tidak menyesali Kita pernah Rilis lagu-lagu Yang melo Tapi Kita sekarang Sedang Tidak ingin Merilis lagu-lagu Yang melo-melo Banget Lagi Kalau box set Kita sudah pernah Rilis Waktu itu 13 tahun 13 tahun Drain itu Kita rilis Box set 5 album Drain Dijadikan Satu Satu box Kalau Kenapa Trilogi Sebenernya Gak sengaja Kita baru Keluar dari Dari label Kita yang lama Terus Kita rilis Single Waktu itu Terlatih patah hati Tahun 2013 Tiga belas Gak disangka Ternyata kan naik Terus Ternyata Sibuk Segala macem Akhirnya Tiba-tiba Sudah setahun Aja Kok tiba-tiba Sudah setahun Ya Padahal kita Niatnya Gak jauh Dari Terlatih patah hati Waktu rilis itu Kita mau rilis album Akhirnya Yaudah Kita Buat ngulur waktu Kita rilis Single lagi Aja Waktu Rilis single Itu Karena sudah Mendekati setahun Yaudah sekalian aja Disamain dengan Rilisnya Terlatih patah hati Jadi 18 November 2014 Kita rilis Yang gagal bersembunyi Ternyata itu Responnya bagus juga Ya Ketinggalan lagi Satu tahun Maksudnya keteteran lagi Satu tahun Ngerjain albumnya Sampai akhirnya 2015 kita rilis lagi Tanggalnya sekalian aja Udah jadi trilogi Jadi Gak sengaja sebenarnya Awalnya ya dari Terlatih patah hati itu Gitu Sejak kita rilis Terlatih patah hati Banyak fans Drain yang kaget Waktu itu Termasuk media-media Teman-teman di media Kok Drain jadi kayak gini Termasuk label Karena Tidak ada satupun label Yang mau merilis Single tersebut Waktu kita tawarin Karena Beda banget Dengan Drain yang dulu Tapi menurut kita Ini saat yang tepat Untuk Drain Apa ya Berevolusi Gitu Dan sekarang sih Setelah albumnya dirilis Ini menjadi album yang Responnya paling baik Selama ini Gitu Yang Album yang lagu-lagunya Kalau kita mau di panggung Itu paling gampang Buat sing along Gitu Dari yang Umur Dewasa Yang dulunya ABG Waktu Drain mulai Sekarang udah Berkeluarga Sampai yang masih ABG Gitu Jadi Minggu lalu Kita baru aja Di undang manggung PNC Di sebuah SMP Gitu Jadi manggung SMP Dan kita waktu itu Sebelum manggung Kita selalu mikir Ini emang ada yang Tau lagunya ya Apa Jangan cuma tau Satu lagu doang Ternyata Sing along Sampai kelar Dan itu kita bawain Lagu-lagu baru Ke lima lagu ini Kita bawain Lima lagu baru ini Dan semuanya sing along Jadi Menyenang kan Album Jabat Erat Ini adalah album Yang Pengerjaannya paling lama Di antara album lain Itu Tiga setengah tahun Kita ngerjain Karena Yang pertama Karena dana Karena Darah-darah ya pokoknya Iya bener Jadi ini album indie Pertama kita Kita Memutuskan kontrak Dengan baik-baik ya Memutuskan kontrak Dengan baik-baik Dengan label kita Terdahulu Akhirnya bisa Disudahi kontraknya Dan setelah Kita coba bikin album Ya memang Kendalanya dana Terus Itu tadi Terlatih patah hati Sama gagal bersembunyi Memang merupakan Dua single kita yang Ternyata dalam lima tahun terakhir Paling naik Kita gak pernah nyangka Jadi Jadi sumber dana ya Betul Jadi dua single itu Mendanai album ini Buat Teman-teman The Rain Keepers Buat semua yang udah Ngikutin perjalanan The Rain Dari dulu Sampai sekarang Ataupun yang baru kenal Hai Kami dari The Rain Ini Di tahun yang kelima belas The Rain ini Kita habis rilis album baru Judulnya Jabat Erat Disitu ada Sebelas lagu Baru Ada Trilogi Terlatih patah hati Gagal bersembunyi Penawar letih Dan ada delapan lagu Baru yang lain Album Saat ini menjadi album Yang paling membanggakan Buat kita Semoga jadi album Yang layak untuk Dikewati Sampai tua nanti Amin Untuknya Untuknya Aku Rela menulis Ulang Mimpi-mimpiku Ketir menjadi tawang Bila aku bersamanya Rela menulis Sampai tu